Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yaya? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Ya, understand? Iya, Miss Penny. Oke... Eh, atuh! Tuh! Sikil! Kok disapu? Hah, kita juga gak boleh. Ngerti? Ya, sorry, sorry, Miss Penny. Good! Good! Punya pembantu juga. Selain rumah ini, kamu masih punya rumah kosan yang lain dong? Oh, ada. Ada yang enam tingkat. Ada yang delapan tingkat ke bawah. Maksudnya apartemen? Tandang burung. Hahaha. Tapi, aku juga punya villa kok. Villa yang disewakan. Di mana? Mungkin di puncak ya? Hah? No, no. Di terminal Pulau Gadung. Ya di puncak dong. Di mana-mana villa itu di puncak. Iya, iya. Tapi, aku juga punya resort. You know resort? Suster resort. Suster resort. Sudah pernah nonton? Belum. Oh, deso ya. Aku juga punya pulau pribadi loh. Pulau Seribu Tiga. Saya sungguh beruntung punya seorang kawan wanita cantik. Yang kekayaannya selevel dengan kekayaan saya. Yes, yes. Yang, bagaimana kalau kita nikah nanti? Ya. Kita berbulan madu, honeymoon-honeymoon ke Eropa. Kamu setuju? Europe. Yes. Oh, aduh. Boring. Saya sudah terlalu sering kesana. Kemarin saya baru ke Yunani. Yunani? Yunani. Yunani. Yunani-nya di Atena? Bukan. Yunani. Yunani Wijaya. Ibunya Sukma. Oh. Ya. Gimana kalau kita nanti honeymoon-nya ke Afganistan aja? Oh, no. No, honey. Enak loh. Kalau kita honeymoon ke Afganistan, kita begitu sampai bong. Oh, mandat. Kita tidak bisa berbulan madu, honey. Iya. Sayang. Iya. Ngomong-ngomong, kamu bisa? Bisa. Pinjemin aku uang 2 juta saja. Pan, 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 pan. Hah? Katanya Long Sukih? Kok mau minjem 2 juta? Oh, ini. Gimana sih? Aku kan orang kaya. Kamu juga orang kaya. Aku kemana-mana gak pernah bawa uang cash dong. Kamu ngerti dong cash cash. Cash money itu gak pernah aku bawa. Masa kamu orang kaya cuma 2 juta gak pegang sih? Oh, gitu. Oh, eh. Tuh, mati aku. Daripada kita pacaran di sini digangguin orang terus, mendingan kita pulang ke rumah aja. Lebih enak barangkali kalau di rumah. Nanti kalau di rumah malah digangguin anakku sama si Teni lagi, Mas. Siapa yang berani gangguin Mas Dadang? Mas Dadang ini jurah gangkos. Macem-macem. Gua usir mereka. Mas. Iya. Kok nepuk perut sih? Eh, Mas. Biasanya tuh kalau banget tuh nepuk dada. Bukan perut. Dada. Iya. Dada. Mau dong. Turki. Tur banget sih. Nepuk aja dada sendiri. Halo. Terima kasih. Nah, ini pembantu Ai. Biasa di dapur. Namanya Fiona. Sebelum jadi Fiona, namanya adalah Turikam. Hehehe. Elit juga pembantu kamu itu. Oh God. Udah deh. Kalau kamu gak bisa pinjemin aku juta-juta, aku pulang ya. Aduh dulu. Nanti dulu. Eh, eh, eh. Mbak Fiona, tunggu ya. Pinjem dong duitnya. Ada gak? Masalah lu mau cuman malam. Masalah kos. Tapi kalau 20 ribu sih gue ada. Buat. Gak segitu. Yaudah lah. Yaudah lah. Kembali ke dapur. Hehehe. Oh dia diminum aja. Iya, iya, iya. Nah, ini. Ini adalah pembantu Ai juga. Dia bagian bersih-bersih. Ini namanya Dewi. Dulu sebelumnya namanya Rukiem. Hehehe. Sebentar ya. Mbak Dery. Punya uang 2 juta gak? Pinjem dong. 2 juta. Ah, gimana sih? Katanya mau bayarin uang kos, malah pinjem duit. Oh, gimana sih? Cewek-cewek disini kere-kere. Ya sudah kembali sana. Hehehe. 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 Nanti Ai cariin uang yang 2 juta itu ya. Hehehe. Kartannya kaya. Masa uang 2 juta gak punya? Ada. Tapi kan nyari dulu. Hehehe. Gue bingung deh sama cowoknya si Tenny. Dia kan penampilannya kayak orang tajir tuh. Tapi kok dia mau minjem sama si Tenny duit apa? 2 jt ya? Hehehe. Bos, kok mau pinjem kau jati? 2 jt ya 2 juta om. Iya, gue juga bingung nih Fio. Orang itu dateng-dateng ngaku orang kaya. Padahal kalo memang orang kaya betulan. Masa sih pake ngasih tau? Gua orang kaya loh. Jangan dia tuh bukan orang kaya lagi sebenernya. Itu dia mungkin. Bisa aja tuh bos. Yang miskin ngaku kaya. Yang kaya ngaku miskin. Lebih baik eges lidiki ya bos ya. Maaf ya dek. Iya pak. Liat laki-laki keren. Hitam. Pake baju biru. Baju podok. Eh baju biru. Orang yang keren. Hitam. Ya begitulah penampilannya. Dia itu bodyguard saya. Tadi dia jalan kemari. Kok lama beneran gak balik-balik ke mobil? Ternyata cowok yang nyariin teni pake pakaian necis. Itu ternyata bodyguardnya bapak ini. Apa sih boleh gara? Bodyguard gak tau itu yang suka njagain orang terus. Ternyata cowok-cowok. Siapin. Sofri mata aku rasa ngecew. Itu contoh. Baru dulu lo. Sorry-sorry aja lo. Boyek nih badan mamat nih. Uhhh. Lumm. Mamat. Lu. Kok gak tutup pintu bisa masuk? Siapa tadi? Eee... Ini... Si dadeng Tukang kebun kamu Kapan gue jadi tukang kebun lu? Enak aja tuh bapak ngomong Shhh... Aduh, bilang iya aja kenapa sih? Ini jalan suami ai Orang kaya raya Tolong, mau iya aja standi warai Tolong, tolong Iya betul pak Hehehe Nama saya dadeng Saya kerjanya tukang pijitnya Eh tukang pijitnya Tukang kebun Tukang kebunnya Tante Teni Tukang masaknya Teni Tukang masaknya sudah ada Fiona tadi? Sudah ada ya? Kalau gitu saya bersih-bersih dah Nyapu, ngepel Tukang juga sudah ada diri tadi Fiona Sudah ada lagi? Tukang gaduh Tukang gaduh Tukang gaduh Tukang gaduh Sekarang sama tukang kebun Tukang gaduh Tukang gaduh Pinjem duitnya dong 2 million 2 juta Gimana sih? Baru-baru Kakak kebalik lo Mas orang kaya pinjem duit eme tukang kebun Strip lo Oh bukan pas lastrip nih Please 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 Dari mukanya Eke bisa tahu Siapa dia sebenarnya lewat Eke punya laptop yang bangun Ternyata dia hanya centeng dari bos itu Tunggu ya Eke akan jadi bos ente Biar saya yang buka bu Oh iya 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 Bos Kok kamu ini jadi begini Cuma demander kamu yang sama kamu Silahkan ada di dalam Hmm rupa-rupanya kamu disini ya Bos, sorry bos, saya cuma mampir ke rumah calonisi saya bos Haa, yuk bilang bos Hah, loh, loh, lah, yuk bilang katanya eksporter kuat Eksporter kulit pano Si Alex itu pengawal saya kalau kau mana-mana Nah, monggo pak, silahkan masuk pak Loh, bos kembar bos Nah, betul kan pak Eh, betul kan pak Ini orangnya yang bapak cari-cari Ini pak, orangnya pak Banar-banar kamu Alex Karena kamu mungkir dari pekerjaan, saya pecat kamu Terserah bos aja nih Yang penting saya sudah punya calon istri kaya bos Siapa bilang TNI orang kaya Sebenernya si TNI ini pembantu saya Dia ini ngaku-ngaku jadi orang kaya Supaya dapat suami orang kaya juga Jadi kamu pembantu, TEN Dan aku gak mau kaya sama kamu, TEN Eh, you juga penipu Aku juga gak mau kaya sama kamu, penipu Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!